Kalau kalian butuh akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2 Disini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Kenshin Impact dan masih banyak lagi guys Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2 Linknya buat taruh deskripsi Selanjutnya di game One Piece Bonderous Iya, kali ini kita akan bahas tentang bocoran untuk banner besok ya, Bounty Festival Pengganti si Cracker dan Brule ya, karena besok udah tanggal 30 Otomatis banner mereka berdua hilang ya Udah ada penggantinya, ya mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tau ya Yaitu penggantinya adalah Don Cinjau Don Cinjau sama si, siapa namanya? Sama si Hakuba atau Cavendish, tapi yang mode kesurupan ya Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita lihat videonya ya, let's go Oke, ini dia langsung aja ya, Don Cinjau, dia Defender Biru ya Apa, disini keterangannya ketika dia diserang ya, dia nanti bakal nambah darah ya Kemudian, apa namanya, berdasarkan Max HP-nya ya Jadi dia diserang itu nanti dia bakal ngasih damage ke musuh sekalian dia nambah darah Tulisannya sih gitu ya, kemudian dia juga bakal dapet shield ya, tergantung musuhnya ngerang berapa kali ya Kalau dilihat dari keterangan shield ini ya, ini lebih cocok buat nge-counter Zuru ya Zuru kan soalnya langsung beberapa kali serang, jadi ya gua berpikir Don Cinjau ini buat nge-counter si Zuru ya Ya padahal gua rasa sih, Zuru gak, gak perlu sampai kayak gini ya Ya, tapi buat kalian yang belum ada bingung, gua rasa ini lumayan bagus buat lawan si Zuru ya Daripada lu pake Zepir ya, Pak Ini nambah darahnya mungkin kayak, kayak si Kaido ya Berapa persen Max HP, apa, berapa persen Max HP dari damage nanti bakal jadi darah ya Tapi disini ada keterangan tulisan, well dealing damage ya Kemungkinan sih, entah itu nanti bakal ngasih damage juga ke musuh atau cuma itu keterangan kalau musuhnya nyerang Itu nanti cuma nabah darah, kayak si Kaido gitu aja Oke itu untuk keterangan trait dari tulisan ya, sekarang kita lihat basic attack nya 3 hit Kemudian itu skill satunya, kayaknya knockback ya Oke, itu cantuk bendera dan ini skillnya ya Ini mirip, mirip kayak si Queen ya Kalau Queen kan modelnya kan dia cuma jatuh doang Kalau itu gua rasa mirip sama si Queen sih Untuk skill yang uter-uter freestyle itu ya Apakah ini bakal worth it ya Kita belum tahu sampai lihat full, full apa namanya Full keterangan trait nya besok ya Masalahnya kalau pendapat gua pribadi ya Untuk standar ya Untuk standar karakter divider itu bingung Kenapa? Karena ketika ada musuh, dia bisa isi bendera Terus sih, lu terbiasa pakai bingung Pakai divider lain, nggak bisa kayak gitu Ya aneh rasanya Ya kalau gini sih ya Pakai bingung aja, ada musuh bisa isi bendera ya Iya sih, makanya standar divider sekarang tuh Apa namanya, lu harus Apa, lu harus bisa isi bendera ketika ada musuh Pendapat gua pribadi Jadi mungkin kalau ini nanti Don Jinjau punya skill kayak bingung Ketika ada musuh, dia tetap isi bendera Mungkin gua bakal berpikir lagi untuk gacai Tapi kalau nggak ada, maka kayaknya susah sih ya Kemarin si Seven ya Kemarin si Jinde aja Gua rasa nggak terlalu OP-OP banget ya Oke, jadi ini ya untuk car pertama Yaitu Don Jinjau Dia mungkin mirip Kaido Ketika diserang nambah darah Tapi nggak tau nambah berapa persen Ya langsung aja car kedua ya Yaitu si Habibah Atau Cavendish Mode Kesurupan Let's go Oke kita udah ganti video Cavendish Mode Kesurupan ya Disini keterangan dari Bandai Dia runner biru ya Slashing will allow him to move to one enemy and attack it will stun ya Itu screennya berarti ada stunnya ya Screennya ada stunnya berarti Kemudian ada tulisannya Be sure to use strength and nullify stun Berarti si Cavendish itu punya nullify stun Cuma itu nggak tau butuh darah berapa persen ya Hati-hati itu aja Oke itu animasi skill basic attack Ini juga yang keren Ini juga yang keren Ini juga yang keren Ini kayaknya model runner baku hantam Oke kemudian ini stunnya ya Kemudian ini stunnya Dan itu bisa nyetul diri sendiri juga Tapi ya lihat-lihat Apanya dia bisa nyetulify stun cuma Kayaknya butuh HP 70% Atau berapa lah ya Hati-hati aja juga pakai skill itu Oke apakah ini worth it ya Seperti yang gue bilang tadi Standarisasi defender dan runner itu big mom ya Kalau dia nggak bisa cabut bendera Ketika ada musuh Gue rasa bakal susah Apalagi kalau dia nggak punya kebal ya Ketika cabut bendera sih Ya minimal kayak kayak itulah ya Nggak bisa di down Nggak bisa di Apa Nggak bisa di down Sama nggak bisa stagger ya Tapi kalau bisa ya Gue rasa bakal agak susah sih Gue rasa ini buat counter big mom ya Dan mungkin beberapa skillnya Ada yang ignore death damage Tapi kalau sampai kena bakar ya Susah sih Lihat aja hitnya Berkali-kali ya hitnya Apalagi skill yang ini Lihat Susah 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 Itu berapa kali hit itu Kalau kena bakar nambah darah ya Semoga sih kapedis ini nanti Cepat ngilangi debuff Kayak si cracker ya Ya itu Kemudian itu stun ke Suruh nggak mempan Suruh anti stun Keseng juga nggak mempan Seng anti stun ya Gue rasa bakal suruh Susah Gue rasa bakal susah ya Di era sekarang ya Aduh Aduh Ke Kaido Ya aku nggak tau sih Kaido menang elemen masalnya Oh ya dan tambahan ya Untuk Don Chinjou tadi ya Kan dia ngantelin nambah darah ya Kan Don Chinjou kan ngantelin nambah darah Itu gue rasa dia bakal ke counter sama Kaido Ijo ya Jadi ya bakal susah Karena dia terlalu ngantelin nambah darah Soalnya Ya untuk trend lengkapnya kita lihat besok ya Gue sebenernya cukup tertarik sih Sama si KaFendi sih ya Soalnya skillnya keren banget juga Yang susah 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 Tapi itu kalau kebakar bingung Kayaknya malah nambah darah si bingung deh Semoga sih ignore death damage ya Kalau bisa ignore death damage bagus ya Nah itu kan beberapa kali gitu ya Itu kebakar bingung Kena si bingung Ya bingungnya malah nambah darah Ya cuma car Bukan MC sih ya Bukan MC sih Jadi gak bisa terlalu berharap banyak Ya tapi kita lihat besok aja lah ya Apakah gue gajah atau enggak Gue gak yakin ya Karena ya udah terbiasa pakai bingung Dengan trend yang sungguh luar biasa ya Pakai cara lain agak malucu Kecuali itu car favorit ya Masanya ini bukan car favorit ya Ya SHP kek apa kek Masih lumayan cuy Ini apa ini Bahkan gue cracker kemarin yang bagus aja Gue gak gajah Betul gue nge-feel BM Enak banget sih cracker ya Oke yaudah itu aja ya Untuk pembahasan bocoran sisanya Kita tunggu besok cuy Oke let's go kita balik di dalam game Mari kita main beberapa match Karena gue hari ini gak nge-live ya Diganti konten ini Ya John Jinjau kayaknya Bakal berat kalau ketemu Kaido ya Kaido soalnya anti Anti itu cuy Anti recover block ya Orang big mom aja kesulitan ya Padahal dia menang elemen Apalagi si Don Jinjau yang elemen biru ya Aduh ya Kaido ini monster Kalau ketemu yang biru-biru ya Ini recover blocknya yang ngeselin Apalagi kan Don Jinjau kan Dia bakal nambah darah ketika diserang ya Kalau pernah recover block ya selesai Semoga sih dia punya skill yang ngilangin debuff Atau bahkan imun ya Ketika beneran penuh Kayak si siapa ya Kayak si Jinbe ya Semoga aja sih Car-car kayak gitu Sekali kena recover block Selesai ya Kalau ngelawan Seng ya jangan ditanya Kalau ngelawan Seng ya Seng damage nya gak masuk akal Jika ke biru ya Ya tapi kalau kalian emang pengen gaca Itu car favorit silahkan ya Kalau gua sih gak dulu aja ya Karena itu bukan car favorit Dan iya cuy Mungkin nanti pas gua gaca ekstrim Atau car-car favorit yang lain Mungkin bakal dapet ya Karena ya bounty face Gak-gak sampai bounty face limited Kayak si siapa namanya Kayak si Siki atau Tesoro Ya iya cuy Bounty face biasa aja Kalau kalian pengen top up murah Dan terpercaya Langsung aja ke Kyanus Store guys Disini menyediakan berbagai macam game Seperti OBBR Captain Tsubasa Dan masih banyak lagi ya Dan disini juga banyak banget promonya Jadi gak usah khawatir ya Langsung aja cek linknya di deskripsi guys Oke merah-merah bingung Lihat di merah meru nah ya Harusnya sih tim biru banti Tapi sayangnya tim biru sekarang Gak ada yang bagus ya Cracker sih yang paling bagus ya Berdapat gua tim biru Tapi gua kemarin gak gajah cuy Karena ya gua gak suka carnya aja Gak-gak suka carnya aja Kalau suka carnya Kalau suka carnya pasti gua gajah Ya soalnya kan OPG si siapa Si Cracker ya Si Cracker ya Bang gua bang Makasih Tepat cabut King, cari pendirian Yang tumbal, aku acu malah kesetrum Kingnya Wajah tumbalnya Tumbal menghadang Big Mom Tepat cabut King Tepat cabut King Ganti pengembangan Tapi sakit damage Divufnya sudah benar ganti Tapi, damagenya sakit Seng masih tetap pilihan, ya. Eh, anjur. Kecerpan. Ayo, caput, 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 caput. Lulululul, eh. Kenapa balik lagi, jika idunya, aduh yang ketinggalan, kayaknya. Aduh, gua belum punya buff attack. Cari buff attack di mana ini. Ya, gua belum punya buff attack, betul aja. Ya, kembang. Hmm, mental. Oke, simp. Ahaha, pangnya hilang. Kenapa sih bingungnya ngeselin. Kerjaannya ngilangin buff. Pang, 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 beneran atas, pang. Anjur, bingungnya banyak sih. Kerjaannya ngilangin buff doang. Oke, usap lagi di sini. Ajar, pang, ajar, pang. Gua harus usapnya, pang. Oke, cashback. Oh, oh, gua gak punya skill satu. Penopek? Iya, gak apa. Ah, ala, ala. Ketabraman, udung. Wah, gak bisa nih. Gak bisa ini, gak bisa ini. Gak bisa ini. Dan gua penopek, cuy. Iya, gak ada yang nge-dive tengah. Nooo. Yang tengah gak ada yang nge-dive, guys. Aduh, gini amat dah. Iya, sih. Orang-orang terlalu ngumpul, ya. Gak mau mencar. Yaudah lah, emang penyakit, ya. Oke, guys. Yaudah, guys. Kita lanjut next match. Kita lanjut next match. Let's go. Oke, dapet mapalah basta. Semoga timnya gak suka ngumpul, ya. Bang, tapi kan tadi skor lu paling kecil. Iya, jelas paling kecil, bang. Orang gua mundur-mandir di belakang, ya. Ngurusin yang gak jaga bendera. Iya, sih. Yang lain, wow, gelut, gelut, gelut. Gua di belakang jagain bendera. Gimana gak skor dikit, oh. Gua gak gelut, ya. Kalau posisi selama itu menang, gak masalah. Masalahnya kalah. Masalahnya kok kalah. Gini amat, dah. Gini amat. Oke, cepat gede. Buat gelut. Tuh, mampu suruh. Alah, kurang acer. Sekirik duanya gak kena, tuh. Ayo, kena lu. Ayo, tim. Timnya belum mati, ya. Tempat. Ayo, ping, mom. Ayo. Ayo, tinggal mati, belum mati, belum mati. Loh, kena mati, cu. Resip. Makanan, makanan. Oh, gak kena, sih. Nah, nice. Loh, 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 kenapa, cu. Kurang acer. Kena ledakan, cu. Oke, sip, timbus. Oh, gak ngelag, guys. Kurang ajar koneksinya. Lah, kok kesitu, sih? Wah, ngelagnya kurang ajar. Kayak ajar, ajar. Ya, jam segini ngelag, guys. Maaf ya. Jam segini kok ngelag. Mati lu. Lu kok gak kena, sih? Mati, ya bang, cabut bang. Tengah, bang, tengah, tengah, tengah. Gua bikin sibuk, bang. Aduh, pas yang beli bone bone. Cabut, bang. Gua bikin sibuk. Nice, malah mati. Bagus. Ya, ya, tengah kecabut. Ngelag, 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 ngelag. Ejalah. Daripada tambah turun, ya. Ya, gua mainin kapan-kapan ajalah. Iya, cuma buat bikin konten, gua nurunin poin, ya. Ejalah. Ya, gua gak tau bisa bertahan top 50 atau gak. Ya, karena gua juga harus hapus CB. Tapi semoga sih bisa, ya. Oke, guys. Itu aja mungkin video gua kali ini, ya. Yang jelas, kalau mau gaca Don Cinjo atau mungkin Hakuba, ya. Hakuba itu perubahannya si Cavendish, ya. Simpen RD-nya besok. Gua gak tau sih bakal meta atau enggak. Ditunggu aja besok lengkapnya trade. Yang jelas, kalau pendapat gua, Don Cinjo itu pasti bakal ke counter sama Kaido Ijo, ya. Ya, jadi. Kalau si siapa? Kalau si Hakuba itu paling cuma buat lawan Bing Mom doang. Soalnya car-car meta yang lain anti stun rata-rata, ya. Kayak Sengs dan Zuruji. Tapi ya, kita lihat besok, kalian aja ada trade yang kayak Bing Mom, ya. Yang mengabekan musuh. Ketika cabut bendera ataupun ngisi bendera, ya. Oke, itu aja video gua kali ini. Kalian mau gaca atau enggak, komen aja di bawah. Terima kasih yang udah nonton. Yang belum subscribe-subscribe, bro. Agar gua makin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Top 50 berapa? Aduh, jangan nge-lag dulu lah. Santai dulu lah. Iya, jih. Nge-lag, bro. Nggak bisa buat main. Langsung turun. Gila, padahal tadi 30-an loh. Tadi 30-an. Ya, sekali turun jauh banget, jih. Oh, pantas ya. Ini aja 18.000 urut semua. Oke, 17.000 ya top 50. Ya, bisa yuk. Bisa, top 50.